Aku Wiki Wong Deso, dan aku bangga Selamat pagi, siang, sore, atau malam Hari ini aku mau ngajak kalian flashback ke masa laluku dan kampungku Ini udah sejak aku lahir sampai sekarang Tempat ini masih relatif sama sebenarnya Masih dikelilingi sawah, orang-orangnya itu masih paling banyak bertani Kalau yang tinggal di sini, sisanya sih pada merantau Dulu rumah ini belum tembok Rumah ini itu masih kayu-kayu Di depan sini dulu ada orang Jawa nyebutnya Linca Linca itu adalah tempat tidur dari kayu dan bambu Dulu aku kalau malam suka tidur di teras, di Linca ini sendirian Kenapa? Ayangku itu punya sumur di situ Punya sumur untuk mengairi sawah ya Nah sumurnya itu disedot pakai diesel Diesel Honda yang merah kotak kecil Nah itu biasanya kalau bangun tidur aku pikul dari sawah ke rumah Malamnya itu dipakai untuk mengairin sawah di situ Jadi sepanjang aku dari SMP kelas 3 sampai lulus STM Kerjaanku terutama di musim kemarau Kalau malam itu tidur di Linca gitu Dan ini dulu rumahnya kosong Emang kosong juga sih Selalu kosong karena ditinggal merantau Aku tuh duduk sendirian di sana Nggak ada siapa-siapa Kalau nggak di situ Ayangku tuh punya sawah lain Sawah ayang itu di sana yang ada putih-putih itu Tiga, satu, dua, tiga Dulu Di sana tuh juga ada gubuk kecil Di bawahnya ada sumurnya Sumur irigasi Kerjaanku tiap pagi Eh tiap malam Itu tidur di gubuk itu sendirian juga Sambil bawa senter Baca LKS atau ngisi PR di LKS Kenapa sih harus ditunggu Karena diesel-diesel kayak gitu rawan maling dan mudah dijual Dulu sih pas aku SMA kayak gitu dijual 2 juta setengah juga cepet gitu Nah kalau dieselnya nggak ditungguin Ini saya besoknya hilang di colong orang Jadi Tengah sawah ini akrab Sama kehidupan mudaku Di sana tadi apa Linca di teras rumah tadi juga akrab Sama kehidupan masa mudaku Nah sekarang tuh bedanya Udah nggak ada gubuk-gubuk lagi teman-teman Karena disini tuh orang-orang udah mengandalkan Kalau orang sini nyebutnya Sibel Sumber Sibel Padahal aslinya namanya adalah Submersible Water Pump Jadi tuh cuman ada pos-pos kecil Untuk si sumur-sumur Sibel itu tadi Dan itu mereka udah modelannya patungan gitu Bayar iuran tiap bulannya Kepada orang yang punya si Submersible Water Pump itu tadi Makanya anak-anak muda sekarang sih Udah nggak perlu kayak aku dulu Harus tidur di tengah sawah Hanya untuk jagain diesel Itulah kenapa sampai sekarang pun Aku tuh suka ngeliat sawah Kalau lagi di Jakarta agak lama Itu yang nangenin buat aku tuh Suasana kayak gini Hening, hijau, sejuk Hal-hal yang nggak bisa aku dapetin di Jakarta Kalaupun mau nyari sawah di Jakarta tuh Harus keluar dari Jakarta kayaknya Harus ke Cengkareng sana atau ke Depok sana Memang aku tahu kalau kita yang tinggal di kampung tuh pasti ngerasa penat Ah kok gini-gini doang, di satu sepi Terus pengen ngerasain Terus pengen ngerasain hirup piku kota Yang dibilang banyak fasilitas Banyak mal Banyak tempat-tempat hiburan Tapi percayalah Sebagus apapun kota Itu kalau buat aku Tetap nggak bisa menyejukkan hati Yang aku dapetin di kota itu Cuman kesenangan Bukan kebahagiaan Beda antara senang dan bahagia Senang itu adalah hal yang Kamu nikmatin saat itu juga Kamu bisa ketawa-tawa Kamu bisa hura-hura Tapi setelah momen itu selesai Ya sudah selesai Sedangkan bahagia itu ya Hal yang kamu kenang lagi pun Tetap bisa bikin kamu senyum-senyum lagi Kayak tadi Kayak waktu aku nceritain Dulu kalau malam tidur di Gubuk, tengah sawah gini Itu kalau sekarang dibayangin lagi itu Bikin aku senyum-senyum lagi Itu bahagia versiku Tapi ya mungkin kalau tiap hari aku disini Di kampung juga Aku nggak akan bisa Bahagia sepenuhnya juga Kenapa? Karena skillku nggak bisa dijual di kampung ini Kalau ngomongin infrastruktur Jalanan ini tuh Halus juga baru-baru aja Dulu tuh jalanan yang Aku lewatin ini tuh Hancur banget Isinya cuma tumpukan batu Kalau nggak yaudah tanah doang gitu Kenapa? Karena Di depan sana itu adalah sungai Bengawan Solo Di sungai Bengawan Solo itu dulu Waktu aku masih remaja Ada banyak penambangan pasir ya Ilegal sih Warga sekitar yang nambang Sehingga banyak truk lewat sini Untuk ngambil pasirnya Untuk dijual ke kota gitu Nah Mengingat soal truk itu juga Dulu waktu Waktu aku remaja Hustlingnya juga beda gitu Kalau ada truk Masuk ke kampung situ Kita udah bawa Sekop kecil Sekop genggam gitu Kita nyebutnya sereng Terus kita langsung loncat Naik ke truknya Karena truk-truk itu nggak bawa kuli ya Jadi Mereka memanfaatkan Warga sekitar Anak-anak remaja sekitar Untuk Menaikan pasirnya Ke truknya itu tadi Nah kita pakai Si skop kecil itu Biasanya Dibayar Dibayar Per truk tuh Waktu itu 25 ribu Nah Tergantung tuh Kita tinggal bagi nih 25 ribu Kalau yang naikin dalam satu truk itu Adalah 5 orang Berarti 25 ribu Bagi 5 Per truk Dapat 5 ribu rupiah Untuk anak-anak kampung sini sih Itu udah nyenengin banget Dapat duit 5 ribu rupiah Per truk ya Kita nggak bilang per hari Tapi per truk sehari itu Kita bisa dapat Empat truk Tiga truk Seperti aku bilang Kami tuh hidup di deket banget sama Depanku ini sungai Bangan Solo Jujur waktu aku remaja Sungainya nggak Nggak segede ini Masih agak kecilan lah Agak Nggak lebar-lebar amat Mungkin 15 atau 20 Sekarang udah di 50 meter Sekarang udah di 50 meter Kenapa? Nah Gara-gara Dulu Banyak dilakukan Tambang pasir ilegal Dari Sungai ini Sehingga Menyebabkan Tanah longsor Di samping-sampingnya Sehingga Sungainya jadi Melebar Dan Akhirnya Tambang ilegal itu Distop oleh pemerintah Nah Gubuknya dulu Tempat Aku Jagain diesel Bentuknya mirip-mirip Begini Nggak segede ini juga Biasanya bahannya bambu Atasnya itu pakai jerami Cukup untuk satu orang doang Biasanya Di Tengah sawah Malam-malam Tidur sendirian Di tempat kayak gitu Asik banget Banyak kadang orang Nanya Masa liat lu tuh Kalau Solo riding Motoran malam-malam Sendirian Kemana-mana Nggak takut apa Alhamdulillah sih Masih punya nyali Untuk Berpetualang sendirian Karena waktu Mudah Dilatih oleh Kampung tercinta ini Di kampungku itu Dulu juga Ada sebutannya Anak yatim Magang Masa itu gimana Jadi seangkatanku dulu Paling banyak tuh Anak-anak tuh Nggak hidup sama orang tua Mereka ditinggal di kampung ini Dititipin ke Eang Masing-masing Karena orang tuanya Harus merantau Ke ibu kota Atau kota besar lain Gitu Jadi yang disini tuh Isinya Bocah-bocah Tanpa orang tua Tapi Dibesarkan oleh Kakek nenek Dulu aku juga Hidup sama kakek nenek Disini Dengan rumah yang Sangat sederhana Full masih kayu Lantainya Nggak ada Apa itu Ubin keramik Dicor Nggak ada Nggak ada Bener-bener bawahnya itu Masih tanah Tidur tuh Kalau mau tidur Harus gelar tiker Dan Risiko-risiko Kayak lagi Tidur Tau-tau ada Serangga Merangkak di Badan itu Udah biasa Kadang ya Ada kalajengking Kadang kelabang Itu kayak Udah nggak Kaget juga Nah Sekarang aku mau tunjukin Ini rumah yang Persis kayak gini Dulu Aku tinggal Full Kayu Lantainya Nggak pake Apa Dicor Disemen Apalagi keramik Paling-paling Semewah-mewahnya Juga pake ini Apa Anjaman bambu Kalau orang sini Bilangnya telompo Ini kita gelar Makanya tetap Harus butuh tikar Untuk tidur Kenapa Karena kalau tidur Di atas dia langsung Ini kan bambu Gatel bro Jadi tetap Pake tikar Ya Kira-kira rumah Yang dulu kayak gini Ya ini Emang rumah Yang sih Cuman sedikit Direnof Sama Pak D Depan Bagian depan Dikasih tembok Tapi yang dulu Aku tinggalin Ya rumah ini Nah Sebagai Anak muda kampung Dulu pasti ada Masanya minder Gitu ya Kalau temen Mau main ke rumah Tapi rumahnya Sangat sederhana Gitu Tapi Semakin Dewasa Aku semakin sadar Bahwa Ya ini yang dikasih Sama Tuhan Kalau dulu Nggak Hidup Dengan cara Seperti itu Mungkin Sekarang Aku pun Nggak kayak gini Kalau dulu Aku Tumbuh di keluarga Yang lebih mampu Mungkin sekarang Juga hidup Nggak begini Mungkin lebih manja Itu yang Terjadi di Adikku Sebenarnya Dia itu Tumbuh di saat Ekonomi keluarga Udah mulai membaik Nggak perlu Ditinggal titipin Ke yang Tumbuh bareng Nyokap Terus Abangnya ini Juga udah mulai Bisa punya Penghidupan Sehingga Apapun yang Dia inginkan Selalu bisa terwujudkan Efeknya apa Efeknya sekarang Adikku Hidupnya Jadi Lebih Berantakan Lebaran ini Dia nggak bisa pulang Sehingga Lebaran kali ini Agak sepi Cuma ada Aku sama Ibu Dan nenek Kalau Adikku nonton video ini Aku harap Tahun depan Kamu udah bisa pulang Dan menyelesaikan Semua urusan Yang tertunda Dan Semoga kamu belajar Dari pengalaman Sejauh ini Bahwa Nggak ada Apapun yang Instant Semua butuh proses Dan Kita harus menikmati Proses itu Nggak ada yang mudah Nggak ada ceritanya Kamu bisa sukses Dalam satu malam Kamu bisa Kaya Dengan cara Modal dikit Waktu cepat Dan bisa langsung Punya uang Jutaan atau miliaran Impossible Impossible Semua butuh proses Habis Nyuci karpet tadi Kemarin Nganterin tetangga Muter-muter Ada yang mabuk Darat Muntah di karpet Tapi ya itulah Hidup Bertetangga Di kampung tuh Kalau lebaran gini Judulnya jadi Supir Tembak Pasti banyak yang bilang Mas Alit kenapa Sekarang udah jarang mudik Lebaran pake motor Soalnya kalau Lebaran gini Motor Agak susah untuk dipake Nganter-nganter Saudara Karena biasanya Kalau lebaran gini Keluarga besar pada balik Nah mereka Biasanya minta Diantar kemana-mana tuh Ke Tempat saudara Ke Tempat Wisata Jadi mau gak mau Harus selalu bawa mobil Untuk Bisa Menjadi Supir Tembak Di kampung Nah mungkin Akan ada pertanyaan Apakah Aku akan Tua di kampung ini Kembali ke kampung Aku gak bisa bilang Yes atau no Tapi kalau ngomongin Progresnya sekarang Memang tinggal di Jakarta Itu gak pernah jadi Cita-cita aku sih Tinggal di Jakarta Seumur hidup Kayak Serem Macetnya bikin stress Banyak hal bikin stress Tapi ya gimana Rezekinya ada disana Skillku tuh bisa Dinilai disana Bisa Ngasilin uang tuh disana Sebagai orang kreatif Yang bekerja di industri kreatif Aku belum bisa Untuk menjual skillku disini Dengan harga yang worth it Di Jakarta Value ku tuh Baru bener-bener bisa Ternilai Tapi kalau ngomongin cita-cita Setelah pensiun dari Jakarta Aku pengennya Pindahnya ke Jogja Tinggalnya di Jogja Sekarang pun Sebenernya KTP ku juga Sudah ada Jogja Ini sekadar menjadi kampung Masa kecil Tempat Eang Yang aku kunjungin setahun sekali Kalau lagi lebaran Tapi kalau Lagi ada break Ada libur bentar ya Aku pulangnya ke Jogja Kenapa Jogja? Karena disana tuh Mencari suasana sawah Masih mudah Minggir dikit Udah nemu sawah Kultur jawanya Juga masih kuat Tapi untuk ke kota Atau Menikmati fasilitas Alakota Juga masih Sangat-sangat mudah Gak sesesah disini Dimana Pusat kota Dari sini itu Jaraknya 10 km Lebih lah ya Sedangkan di Jogja itu Mau ke kota deket Mau ke sawah deket Sejauh ini Aku masih berpikir Bahwa Kelak Menikmati masa tua Di Jogja Buatku kayaknya Lebih cocok Karena disanapun Skillku juga masih Masih bisa dijual Dibandingkan di Kampung sini Ya gak tau Mungkin nanti di Umur 55 atau 60 Jogja mulai sesak Dan akhirnya Aku pengen balik Kesini lagi Ya Who knows Udah beli tanah juga Disini sih Masih Di luar tanah Eang Atau Orang tua Si aku udah Punya Asat disini juga Enggak mikir soal investasi Tapi Legacy aja Untuk Anak cucu kelak Jangan sampai lupa Orang tuanya dulu Tumbuh dimana Mungkin ada yang penasaran Gimana ceritanya Aku bisa Jadi aku yang sekarang Padahal dulu dari Kampung kayak gini Gitu Dari kampung yang Jauh dari Akses Fasilitas Yang bagus Gitu Semua itu cuman Butuh satu hal Sebenernya Courage Alias keberanian Dan Berani berbeda Di saat Semua temanku disini Dulu cita-citanya Kalau gak PNS Ya Jadi TKI Untuk sukses Aku memilih Untuk Bekerja Sesuai passion ku Aku tau Gak semua orang Seberuntung itu Untuk bisa hidup Dari passionnya Nah aku Salah satu orang Yang beruntung Bisa hidup dari passion Passion ku Dari dulu adalah Dunia kreatif Dan Aku merasa Bakatku Di dunia kreatif Belum bisa dijual Di kota sendiri Akhirnya aku Ke ibu kota Awalnya Aku bikin novel Tahun 2009 Sampai 2014 14 atau 15 Aku bikin novel Buku Lebih tepatnya Otobiografi komedi Yang akhirnya diangkat Ke dunia Layar lebar Diadaptasikan Jadi film Lalu setelah Jadi film Waktu itu Pas ditawarin Untuk jadi film Aku nantang Untuk Boleh Memfilmkan buku saya Tapi sejarah saya sendiri Yang nulis skenario Padahal saya belum bisa Nulis skenario Jadi Aku jadi belajar Nulis skenario Dan akhirnya skill itu Terpake Sampai sekarang Jadi Nulis skenario Untuk iklan tv Nulis skenario Untuk series Untuk short movie Itu kepake semua Dan ya Sampai akhirnya Aku bisa Kayak gini Di level sekarang Kalau dibilang Sukses Aku sih masih Jauh dari sukses Yang aku impikan ya Sukses yang aku impikan Itu bisa Membuka jalan Untuk banyak orang Untuk Membantu mereka Punya hidup yang lebih baik Tanpa harus Give away Give away Ngasih duit Ngasih duit Kalau bisa sih Ngasih ilmu Sehingga orang-orang Tersebut Bisa berkembang Dengan caranya sendiri Dengan basic ilmu Yang Aku bagi Karena buat aku Kesuksesan terbesar adalah Saat kita mampu Membesarkan Orang lain So Kayaknya itu aja dulu Vlog kali ini Maaf di kampung Cuman bisa bikin konten-konten Begini Gak bisa nge-review motor Karena disini Adanya motor-motor Honda Beat Carbu Pokoknya makasih Yang udah nonton Episode kali ini Semoga Setidaknya Memberi sedikit Wawasan Kepada teman-teman Tentang Kehidupan Bahwa yang Susah itu Gak selalu susah Asal kita mau gerak Bersama dunia Yang terus bergerak Kita juga Pasti akan Maju Jadi Jangan nyerah Selalu kejar impian Semoga Kalian menjadi orang Yang selalu kalian impikan Sampai jumpa Di puncak kesuksesan Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa couple Sampai jumpa Sampaih